Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di idolaran gue ngomongin mainan bersama gue di video kita kali ini gue akan unboxing paket ya isinya mainan guys ya jadi paket ini gue beli di diabolikstoy nanti linknya ada di deskripsi dan gue beli seharga 200.000 guys sedikit bocoran dari box ini di dalam box ini adalah sebuah mainan yang belum pernah gue punya sebelumnya ya daripada kita penasaran kita langsung buka aja guys ya Oke guys jadi kita langsung buka aja guys ini keren banget guys pengapakannya bener-bener rapat banget rapi banget guys kalau mau beli silahkan cek linknya ada di deskripsi yaitu di diabolikstoy di Instagram guys ya di sana jual mainan-mainan banyak ya guys Oke guys udah ada disini kita lihat disini guys oke oke ya guys belum dibuka ga kita buka dulu ga ini bener-bener rapi banget ngapakannya guys ikutin aja sampai dibuntur-buntur pakai kabel map rapi sih guys ya oke ini adalah Marvel Legends Iron Man hologram oke kita langsung lihat detailnya dulu guys oke guys jadi ini adalah Iron Man hologram ya guys ya jadi kenapa gue beli ini ya karena coba lihat guys ya ini Iron Man Iron Man guys tapi lihat hologram banget guys jadi yang bikin uniknya itu yaitu hologram gitu guys ya itu hologram beda sama mainan-mainan yang lain guys ya sebenarnya ini gue beli udah pernah dibuka ya sebelumnya guys ya di sini ada biota figur kepala serigala guys ya nah ini keweli wolf ini guys ya nih nah ini dapat biota figurnya guys ya di sini dapat kepala ya guys ya di sini ada dapat cuman diambil sama pemiliknya di karena gue butuh Iron Man aja jadi gue nggak mesen nggak sama biota figurnya guys ya jadi udah figurnya aja gitu guys ya Nah ini yang bikin gue unik banget yang bikin unik banget yaitu Iron Man tapi hologram guys ya menurut gue unik sih guys ya unik ya guys kayak kita lihat dari boxnya dulu yang pertama ada disini tulisan Marvel Legends series dan ini seri Marvel Legends Iron Man hologram Iron Man Hasbro guys ya dari Hasbro bagian sampingnya ada Iron Man hologram guys ya dan bagian belakangnya itu ada tulisan ada tulisan yang tulisan guys ya nggak ada figure Iron Man ya ada gambar Iron Man nya dan disini ada tulisan hologram Iron Man ever the innovator Tony Stark take flight of the holographic from bla 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 guys ya dan disini ada seri-serinya guys ya ya disini ada seri-serinya ada Iron Man ada Iron Man lagi ada Iron Man lagi ada Iron Man lagi ada Iron Man lagi dan ada Ultron bisa ada ini siapa namanya tuh Dark Star ya tapi ini yang paling gue unik banget yaitu yang hologram ini guys ya bagian atasnya ada logo Iron Man guys ya warna kuning bagian bawahnya ada tulisan ya bla 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 guys ya ini dari boxnya aja rapi guys ya nggak ada kerusakan sama sekali nggak ada damage sama sekali guys karena pengukannya juga lumayan keren guys ya dan ini gue beli dengan harga Rp200.000 guys cukup murah sih guys untuk figure Iron Man hologram ini guys ya kayak kita langsung lihat aja detail dari Iron Man ya Oke guys jadi ini sudah keluar dari boxnya guys ya dan hasilnya seperti ini guys ya jadi ini background dengan figurnya itu sesuai warna biru ya guys ya dan yang paling unik-uniknya lagi setelah gue buka figur dari boxnya dan disini ada box jadi di belakang boxnya itu ada background Iron Man ya guys ya ada background Iron Man ya keren banget sih guys ya ada gambar ya faktor-faktor dari Iron Man ya dan disini ini figurnya itu bonus ada aksesoris ya guys ya aksesorisnya tadi dapet dua yang pertama ada tangan mengepal oke ada tangan mengepal Hai dan juga ada efek dari eh efek dari blasternya gitu guys ya blasternya gitu efek dari blaster dan disini bonus ada surat dari hasbro nya guys ya ada surat dari hasbro ya sudah dan ini artinya jadi hasbro itu tukang ngabisin tukang merotin para pembeli guys ya gitu intinya magas ya oke oke guys jadi sekarang kita akan kembali ke figurnya yang paling unik dari figur ini yang pertama itu hologram guys ya Iron Man bentuk Iron Man tapi dalam bentuk visual gitu guys ya pertama kita lihat dulu detailnya guys ya jadi detail dari Iron Man hologram ini oke guys untuk detail yang pertama di bagian kepala guys ya jadi di bagian kepala itu sampai bawah ya bagian kepala sampai bawah itu ada kayak garis-garis warna putihnya guys gitu tapi selebihnya itu transparan gitu guys ya warna biru transparan bagian badannya bagiannya keren guys ya temen ini ada akreatornya kreatornya nggak kelihatan ya guys dan juga bawah bawahnya ada ya seperti nggak ada dalamnya gitu guys ya karena ini kan hologram ya transparan ya guys ya dan juga pahanya seperti biasa dan bagian kakinya mirip sih ya kayak di film Iron Man dan tapi ini Iron Man itu versi dari kartun ya guys bagian tangannya sesuai guys ya bagian tangannya juga transparan gimana keren kan detailnya guys oke bagian belakangnya ini nggak bisa dibuka sih guys ya kayak selayaknya Iron Man yang figur-figur Iron Man dari Hasbro itu kan ada aksesoris di sindap ini udah gini doang sih ya guys ya oke nah itu udah kita lihat detailnya guys ya oke sekarang kita akan cek artikulasi guys artikulasi dari kepala dari kepala bisa diputar 360 derajat atas suman sampai segini aja guys semua sampai segini bawahnya sepan sampai segini bagian tangannya oke segini guys ini bisa diputar Apple armnya dan sekutnya double join dan bagian ini apa tangan mengepalnya itu itu bisa diputar ya dan juga bisa diganti guys dengan tangan mengepal tadi guys kalau ini pakai tangan terbuka bagian ininya torsonya atau pinggangnya bisa diputar 360 derajat lah guys bagian pahanya semuanya 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 segini ke depan sampai segini enggak leluasa guys ya kalau luasa dan bagian lututnya lumayan sih guys ya double join bagian sepatunya atau telapak kakinya bisa di putih geser ya jadi naik turun gitu ya sih jadi dari artikulasinya lumayan sih guys ya kecuali ini bagian dari pahanya itu sesah enggak leluasa geraknya guys jadi untuk aksesoris blasternya guys bisa dipasangkan ke tangan ya guys ya bisa pasangan ke tangan sini jadi di bagian telapak tangan itu ada kayak bolongan gitu guys ya ada kayak bolongan gitu jadi bisa tinggal dimasukin aja kesini guys bagian kaki biasanya ada guys oh ya ini ada guys ya bagian kakinya juga ada di bagian kakinya bisa dipasang disini guys ya jadi biar kelihatan seperti terbang itu guys ya seperti ini guys oke dan juga tadi dapat aksesoris tangan tangan kepal tangan mengepal guys ya jadi tinggal dicabut aja guys kita pasang yang ini tangan mengepalnya jangan jadilah seperti ini guys oke oke guys jadi untuk figur ini kalau menurut gue keren sih guys ya dari segi tampilan dari segi artikulasi dan dari style ini lumayan keren sih guys ya jadi worth it banget ya kalau kita beli cuma harga 200.000 guys ya untuk Marvel Legends Iron Man hologram ini guys dan itulah yang paling uniknya dari gue pertama itu hologram ya guys ya hologram itu dan ini juga bisa di bisa kita pose posein sesuai dengan yang kita inginkan dan pantas banget cocok banget guys untuk toy photography guys ya dan apalagi pecinta Iron Man ini luar biasa keren sih guys ya jadi worth it banget ya untuk dibeli guys ya oke guys jadi kita cukupkan saja untuk video kita kali ini dan nantikan video-video berikutnya dari downloadan gue guys ya tetap di channel download gue jangan lupa kalian subscribe like dan comment channel ini supaya ya gue bisa upload-upload mainan lagi guys ya sampai jumpa ketemu lagi di review berikutnya see you next time